Pemirsa Presiden Joko Widodo menyatakan rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak bersubsidi yang dicetuskan sebelumnya oleh Menteri ESDM Bahlila Hadalia masih dalam tahap sosialisasi. Presiden menegaskan hingga saat ini pemerintah belum memulai rapat ataupun keputusan mengenai pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Dalam keterangan pers usai meresmikan gedung pelayanan kesehatan ibu dan anak Kerubah Sakit Sarjito, Yogyakarta di Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, Presiden Joko Widodo menanggapi rencana pemerintah membatasi pembelian bahan bakar minyak bersubsidi yang dilaksanakan pada 1 Oktober mendatang. Presiden mendekankan bahwa sampai saat ini belum ada rapat bahkan keputusan mengenai pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Kendati demikian, Presiden pun mengunggapkan alasan mengenai pembatasan pembelian BBM tersebut, utamanya terkait dengan masalah polusi udara dan juga efisiensi anggaran pendapatan dan pelancar negara. Yang pertama, ini berkaitan nanti ya, utamanya di Jakarta itu dengan polusi. Yang kedua, kita juga ingin agar ada efisiensi di BBM kita, terutama untuk yang 2020. Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahli Lahadalia, menyebut pembatasan pembelian BBM bersubsidi baru akan dilaksanakan setelah adanya penetapan peraturan menteri. Nantinya, peraturan terkait pembelian BBM bersubsidi akan diatur dalam Permen ESDM, bukan lagi peraturan Presiden nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM yang saat ini sedang proses revisi.